Menstruasi pertama itu tidak kunjung datang itu biasanya karena apa ya, dok? Menstruasi pertama yang tidak kunjung datang. Kalau yang dimaksud adalah menarki atau awal pertama kali menstruasi, maka emang akan berbeda-beda dari setiap orang, gitu ya. Kalau orang-orang, apalagi di masa sekarang dengan kondisi yang lebih hektik, banyak lingkungan yang seperti sekarang, makan makanan junk food makin banyak, gitu ya, itu membuat aktivitas juga berpengaruh, itu membuat trennya orang menarki atau anak-anak pertama kali menstruasi itu bisa lebih maju. Mungkin dulu SMA pertama kali menstruasi, kalau sekarang mungkin SMP sudah menstruasi, atau bahkan ada beberapa juga yang SD kelas 6 sudah menstruasi. Nah, ini sangat berbeda-beda nih. Jadi jangan ditunggu juga, tapi diobservasi aja. Dipastikan kalau saat sudah mulai ada flag, terus mulai itu jadi rutin flagnya setiap bulan, bisa dipastikan juga ke dokter kalau emang nggak yakin, kalau emang itu sudah menstruasi, ya berarti dia sudah mengalami menstruasi. Dan kalau sudah menstruasi, maka sebenarnya boleh dikasih rospi sebagai suplemen untuk tetap sehat, gitu. Tetapi tidak perlu ditunggu, karena setiap orang memang berbeda-beda usia pertama kali mens atau menarkinya. Gitu. 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 selamat menikmati